Wah, ini malam-malam nih ya ceritanya Motornya baru dateng Sekarang itu jam setengah delapan Dan ini motornya nih, warna merah Honda ADV 150 Jadi, orang pertama Gak juga sih Udah ada yang lebih dulu Jadi, waktu kemarin gue pesen Ini sekarang tanggal Tanggal 2 Ternyata sebelum Agustus udah ada yang Sampai duluan ke rumahnya Gue gak ngerti gimana caranya Padahal gue mesennya pas hari launching Hari launching langsung gue pesen Tapi ada yang bilang udah ready stock Terus udah dikirim Tadi kerasa gempa gak, Pak? Tadi kerasa gempa gak? Engga sih, di Bokoro ada gempa Iya Tadi 10 menit, 20 menit yang lalu kali ya Kita semua pada keluar rumah karena gempa Berasa banget, Pak goyang Jadi ini abis gempa motor dateng Ini kita dapat helm Nanti kita akan unboxing helmnya Mas, lu maju dulu ya Nah ini motornya udah sampai Dan disebelah ada X-Max Katanya kalau disandingin Itu Gedenya gak beda jauh ya Tapi Kalau difoto mungkin gak beda jauh Tapi pas kita ngeliat langsung Kerasa bedanya, Cal ya? Lumayan berasa Tetap gedean X-Max dimana-mana sih Iya, iya, Pak Iya, iya, lah 250 Kalau misalkan beli motor baru Atau mobil baru Paling enak tuh ngelepas plastiknya Atau barang elektronik deh Kayak contohnya ini ya, kita lepas Mantap Terus katanya di Honda ADP itu ada beberapa parts Yang katanya kurang rapat ya Agar rengang Kita lihat disini Di bagian sebelumnya Oh iya, bentar, Deng Iya, ini benar nih Yang kiri lebih renggang Yang kanan lebih rapat Biasanya kalau baca pertama gitu sih Bentar Sama ini juga renggang nih Yang kanan rapat Yang kiri agak renggang Yaudah lah, gapapa Nanti kita Kita lem saja Coba kita duduk dulu Cake Enak sih duduk sih Cuma jognya agak sedikit keras sih Dan malam ini gue juga mau ke Jawa Tengah Ini naikin ini Lengkap dengan topboxnya segala macem Nah, nanti rencananya gue pengen Pelatnya gue ganti sama pelat jari-jari Terus Shok depannya mau Ganti yang lebih tebel Jadi, ini Shok tabungnya ini Repusat showahnya ini Stiker Jadi bisa dicompot Nanti kita ganti stiker off-lins Pasang box belakang Pasang box ini lucu juga nih Jadi benar-benar motor adventure deh Kayak BMW GS gitu ya Wah, ini kita lihat nih Kita dapat ini Menyudukan plat nomor Dan plat nomornya ini lucu nih Taruhnya di depan sini Jadi dia begini ya Nah Terus di sini Ada Kodeban memilik Terus ada tool kit Yang ini gak suka diturunkin, Pak Punya orang ya Punya orang Punya orang Beli ADV gratis bid kan seru itu ya Terus kuncinya Bentar Keylessnya di sini ya Ini ada dua nih Jadi kuncinya dapat dua Keyless Sama ada barcode-nya Jadi kalau kuncinya hilang Bikinnya dari sini ya Oke 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 Oh, misalnya di kiri ya Di kiri Lumayan geter ya Oke Siap Yuk Perlu foto dulu katanya, Pak Iya Buat dokumentasi Oke Siap Udah 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 Saya lagi mau coba muter-muter sedikit Oh, jadi kita naikin ya Tapi kayaknya juga percuma sih Pendek juga Iya, pendek juga Oke Kalau 170 Lumayan tinggi ya Mesti jijit kanan-kirinya Makasih ya, Pak Dia ABS-nya single channel ya Single channel Depang doang ya Kalau belakangnya tadi di coba Masih ngepot Tadi lepas sama dia Kalau ABS kan di rem Dia kayak derr gitu kan Geter kan Yang kanannya tuh berasa Yang kirinya enggak So far so good Di bawahnya enak Tarikan bawahnya enteng Tadi bawahnya juga pelan sih Cuma bawah doang yang gue rasain Sama Suspensinya ternyata enak Depannya oke Belakangnya lumayan Tapi joknya keras sekali Jadi Modifikasi pertama Akan kita lakukan Pastinya adalah joknya Karena joknya Harus mendapatkan treatment Ini segera mungkin Yuk sekarang kita masuk ke dalam Kita akan Coba Lihat helmnya seperti apa Nah, kita Unboxing helmnya yuk Maaf ya, berantakan Nah dibawa aja Ini kan vlog ala-ala Jadi Kita buka disini ya Oh oke Helmnya adalah Helm Adventure Atau Helm Trail Karena Kalau TRX kan dia cuma Begitu doang kan Kalau ini ada Jadi kalau helm Trail itu Dia ada topinya begini Gunanya apa Kalau buat lihat Misalnya depan silau Dia bisa nunduk begini Sama kalau kena Ada cipratan Ada tanah Lompat gitu ya Dia bisa begini Tuing Jadi pas dipakai Kita lepas dulu Gua pikir bakal helmnya Warna merah juga gitu Ternyata warna hitam ADV ADV TRX 3 Sebenarnya TRX biasa Tapi dikasih Beginian aja nih Kopinya yang beda Kita pake dulu ya Nah Seperti ini dia Helmnya Jadi kalau misalkan helm trail Lagi bawah Tiba-tiba ada Wah ada cipratan Di nunduk Katanya sih begitu Katanya Kalau kita bandingkan dengan helm biasa Oke Helm adventure biasa Yang bukan bawaan dari pabrik Ukurannya mirip-mirip lah ya Oh iya kita belum ngetes Apakah helm ini bisa dimasukin ke dalam bagasi Biasanya helm bawaan ya Bawaan motornya tuh Langsung muat ke bagasinya Makanya didesainnya khusus Cuma motornya lagi dibawa sama Ical Ke Pertamini terdekat ya Karena biasanya motor baru kan bensinnya cuma Ya cuma seliter Ya pada nanti kenapa nama Mendingan langsung diisi aja Sekarang kita coba Wuh ini tuh Pegasnya tuh Mantulnya cepet banget Oke Ada ketinggalan satu di bubun ya Apakah dia masuk helm? Full face Kelatannya sih muat Tidak Tidak apalagi Nah Coba cal Coba cal Helm motocross Kalau gue dulu bilangnya helm bebek Bisa Ternyata kalau helmnya TRX bisa dia Sekarang kita coba kalau misalkan Masukinnya begini nih Set Nah Paru bebeknya taruh depan Kayaknya sih gak muat Begarkan gak muat Jadi kalau masuk itu mesti begini Oke Oke Sekarang gimana kalau kita pake helm yang Cool face Tadi yang Yang TRD gitu ya DDR itu gedean Kita pake yang KYT RC7 Ini helm gue yang udah cukup lama Dan sekarang udah bening Karena di coating lebih auto nightcare Bisa sih Tapi dia agak sedikit Kalau dipaksanya bisa nih Si Ternyata dia bisa Meskipun agak sedikit maksar Kalau dibalik gimana dibalik Gak muat kayaknya Tapi begini bisa Oke 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 Ternyata bisa Terus fuelnya Tadi lu isi berapa Cap Dua liter Dua liter Dua liter lah Dua liter Dua Ini Kenapa menurut gue tanknya agak tanggung ya Dalam Kenapa dia Gak dinaikin ke atas lagi Oh iya tanknya terlalu dalam Terlalu dalam Jadi kayak ada Ada Space yang kebuang Bisa dibikin lebih gede lagi tanknya ya Mungkin bisa 7-8 liter Yang gue bilang tadi nih Ada pintu kecil disini Buat dibuka Ini buat taruh kuci yang tadi Ini Kayaknya ini rawan hilang nih Gampang banget dibukanya loh ini Oke Udah siap kita buat modifikasi Hoda ADV Kalau kalian punya ide Mau diapain motornya Silahkan komen di bawah Karena gue udah gak sabar banget Kayaknya seru nih motor Tapi hari ini Kita mau Turing dulu Naik X-MAX yang di sebelah kiri ini Dan banyak yang bilang Katanya X-MAX sama ADV Itu kalau di foto Katanya gak beda jauh Kalau di liat langsung Beda jauh banget Tetap Ini gede banget Ini rasanya lebih kecil Terutama dari panjangnya Ini kayak Siapnya cuma sampai sini Depannya begini Terus Terus Dia kepalanya doang Yang bagian bawah ini Yang gambot Jadi keliatannya besar Nah Tapi posisinya tinggi Sama ini nya Harusnya bisa lebih tinggi lagi Tapi kalau lebih tinggi lagi Pasti disainnya jadi Kurang oke sih Ini udah oke banget Kalau gue sih Aku juga bagus ya Kurang Oke Itu aja vlog kita kali ini Sampai jumpa di vlog berikutnya Serga Hanif Terima kasih telah menonton Jangan lupa Like video ini Subscribe jika kalian belum Dan Kalau misalkan kalian ada ide Mau diapain motor ini Bisa komen di bawah Serga Hanif Saya pamit Pamit tapi maksudnya nanti Di video ini doang pamitnya Di video lagi Ntar ada lagi Ya Dadah Sub indo by broth3rmax